Terima kasih, Pimpinan. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang sangat saya hormati, PLT Menpora yang sangat saya hormati, dan jajaran, juga Dirianahu dan jajaran yang sangat saya hormati, kawan-kawan dan sahabat saya dari PSSI, rumah besar saya yang saya hormati, juga teman-teman dari basket. Pimpinan, sebelum saya, Praksi Partai Demokrat, mengambil keputusan, saya ingin juga menyuarakan bahwa persoalan naturalisasi ini di publik selalu menimbulkan dua sisi pandangan. Yang setuju, tentu argumentasinya seperti disampaikan teman-teman. Yang tidak setuju, tentu punya argumentasi sendiri. Di antaranya, waduh, kami ini kan juga pemain. Begitu kira-kira. Tetapi, apapun argumentasi kedua kutub ini, saya ingin menggarisbawahi bahwa setidaknya ada dua peristiwa penting di dunia untuk mengangkat kedaulatan negara dalam konteks menaikkan bendera merah putih. Selain kunjungan Presiden, ketika medali emas didapat di semua cabang olahraga, maka sang merah putih akan berkibar di sana. Karena itu, rapat kita hari ini menjadi sangat penting karena soal kedaulatan bernegara. Apa yang disampaikan oleh PLT Menpora, sudah dijelaskan tadi, saya kira argumentasinya pun bisa dipahami. Penjelasan tentang hukum keluarga negaraan yang disampaikan Dirjen Ahu juga dapat kita pahami. Sebelum kita memasuki persoalan yes or no-nya ini, saya ingin baik dari Menpora atau nanti rekan-rekan PSSI menyampaikan sudah sekian banyak pemain yang kita ambil untuk naturalisasi mengisi ruang-ruang kosong di timnas kita. Barangkali pimpinan bolehlah disampaikan juga di sini datanya. Dari sekian banyak pemain nasional yang kita rekrut menjadi pemain nasional dengan pola naturalisasi yang memang dimungkinkan oleh statuta FIFA, apakah memberi manfaat yang cukup untuk kita? Apakah seperti yang kita inginkan? Apakah harapan itu ada di sini? Catatan kami, tak semuanya, proses naturalisasi yang kita angkat menjadi pemain nasional kita, buruk juga perilakunya, buruk juga integritasnya, buruk juga cara mainnya, sehingga menjadi soal kita. karena itu sore hari ini penting kita garis bawahi ini agar keputusan kita ini betul-betul seperti yang kita harapkan. Misalnya untuk tiga pemain sepak bola ini, seandainya yang bertiga ini main, dari sebelas pemain ini sudah tiga kita isi, belum yang sudah kemarin. Nah, cita-cita kita tentu Tuan Rumah Piala Dunia kita emas, atau kita juara begitu. Pertanyaannya adalah, saya coba baca dokumen ini tadi, penjelasan dari PLT Menpora cukup, penjelasan dari Dirjen Ahu cukup. Saya khawatir ada teknis yang sulit kita penuhi di PSC-nya. Kalaupun pimpinan PSC setuju, tapi pelatihnya tidak setuju. Bukankah seorang pemain diturunkan atau tidak, dipilih atau tidak, dipanggil atau tidak dalam timnas, bergantung kepada pelatihnya. Pertanyaan saya yang harus dijawab adalah, apakah tiga pemain ini, sudah juga memenuhi syarat dan standar yang diharapkan, pelatih kita, untuk diturunkan nanti? Kalau tidak, kan sia-sia juga. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana ini, akan mengingatkan kita semua untuk bertanggung jawab, pada apa yang kita inginkan ini. Di sela-sela, ini Pak PLT Menpora dan semua kita, di sela-sela, keprihatinan kita, kegundahan kita, kesedihan kita sebagai warga negara, penikmat sepak bola, kasuskan juruhan, belum selesai dari kita. Belum. Bukankah sepak bola itu sesuatu yang menggembirakan? Kegembiraan yang dinikmati oleh penonton. Oleh karena itu, di saat kita ingin mengambil dan membentuk timnas yang baik ini, saya kira PSSI, begitu juga Menpora, memberi perhatian juga secara khusus pada penontonnya. Pada warga negara yang menghabiskan energinya, nanti akan menyaksikan timnasnya itu. Mana lebih penting, pemain timnas yang naturalisasi tadi, atau suara korban-korban penonton sepak bola itu? Buat saya, ini penting kita diskusikan sore ini, pimpinan, sebelum praksi Partai Demokrat, mengambil posisi, ya atau tidaknya. Tetapi, semangat kita membangun, olahraga, untuk menaikkan sang merah putih, adalah cita-cita kita bersama. Khusus bola basket tadi, disampaikan sahabat saya yang terhormat, Bung Habirul Rohman dari Gerindra. Kita bangga betul, kita runtuhkan dominasi Filipina itu. Berarti kita bisa. Dan, sekarang kita terus berusaha untuk mempertahankannya, dengan memanggil atau menaturalisasi saudara Jerome Anthony Junior ini. Saya harap, tentu ini akan tetap menjadi kekuatan kita. Nah, oleh karena itu, untuk basket, saya kira, sesuatu yang menarik buat kami, tapi barangkali juga bisa disampaikan. Apakah ini orang pertama, warga negara pertama nanti, yang kita naturalisasi? Atau sudah ada sebelumnya? Saya belum paham betul, karena bola basket, tapi kalau sepak bola, saya paham betul, sudah banyak. Nah, dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan saya ini adalah juga pertanyaan masyarakat olahraga Indonesia. Pertanyaan masyarakat sepak bola Indonesia. Pertanyaan masyarakat basket Indonesia. Karena itu, pimpinan, izinkan saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu untuk dijawab lebih dahulu, sebelum nanti praksi Partai Demokrat memberikan persetujuannya. Terima kasih, pimpinan. Baik, selanjutnya.